Intro Kamu jangan menipu saya lagi Saya bisa nekat membunuh kamu nanti Saya gak mau diceraikan Karena terus terang Saya masih mencintai Diki Rasanya mau saya bunuh wartawan yang nulis gosip murahan seperti ini Saya mau dia berhenti menulis tentang keluarga saya Kamu mau melaporkan saya pada polisi Lepaskan saya Johan, dengar! Gak mungkin dok, gak mungkin Maaf, Yendra Saya jadi ganggu acara kamu Mustinya Saya gak usah aku rumah Mas Diki Loh, memangnya kenapa Diki? Dia benar-benar keterlaluan Dia benar-benar jahat Benar apa kata kamu, Ndra? Pasti ada wanita ketiga Dan inilah yang dipakai alasan Supaya bisa menceraikan saya Mas Diki, benar-benar keterlaluan, Ndra? Benar-benar keterlaluan Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri Dia berbuat selong dengan Vianni Dengan sahabat saya sendiri, Ndra Saya gak pernah nyangka Kalau suami saya sendiri Bisa membuat kayak gitu Dosa apa yang pernah saya buat, Ndra? Apa dosa saya, Ndra? Bela, tenang Gak baik untuk jalan di dalam kandungan kamu Udah ya, kamu diserah ada aja Besok kita bicara lagi cari jalan keluarnya Papa mungkin menunggu kamu di dalam Makasih, Ndra Kamu terlalu baik Bela Dari mana kamu? Subuh baru pulang Dedy mau dibunuh, Pak Tadi Bela sama Ndra yang nganterin ke rumah sakit Lukanya gak parah Pak Tadi Bela ketemu dengan dokter Ahmad Bela cerita Bahwa Bela tuh hamil Eh, karena Mas Diki suami Bela Ternyata ada kesalahpahaman Tentang sperma Mas Diki Mungkin Inilah yang menjadi penyebabnya Kenapa Mas Diki mau menceraikan Bela Karena Mas Diki pikir Dia tuh mandul Terus Kabar baik ini Ingin Bela sampaikan ke Mas Diki Kenapa kamu Bela? Mas Diki, Pak Mas Diki Berbuat senong dengan sahabat baik Bela, Pak Bela merasa dihian nanti, Pak Kurang ajar, Dian Masih ada yang dendam Diantar musuh-musuh, Pak Dedy yang selama ini melindungi kita Justru jadi sasaran utamanya Sebelum menghancurkan kita Papa gak tahu Apa mamamu terlibat atau tidak Buktinya sampai sekarang dia tidak pulang Dimulai dengan surat Johan dari penjara Dia ambil mamamu Dan melukai Dedy Mungkin Om Johan yang merencanakan semua ini, Pak Gimana tadi malam? Oke gak? Saya juga kaget Kok kamu tiba-tiba ada di rumah Diki Padahal itu gak sesuai rencana kita Untung malam itu Bela mau ke rumah suaminya Jadi Tanpa kita rencanakan pun Bela pasti minta cerai Apalagi setelah melihat sahabatnya sendiri Tidur dengan suaminya Hah In Kamu kalau tahu Diki tuh ternyata payah Bayangin In Masa dia tuh semaleman Cuma ceritain tentang Bela Terus Saya sampai bosen Terus saya rayu-rayu aja dia Dan akhirnya Bela ternyata masuk Dia mergokin kita berdua In Kamu tahu gak akhirnya gimana? Diki akhirnya udah nganggap-ngapain lagi sama saya Kamu ini macem-macem aja Kamu emang uler In Kamu pasti akan mendapatkan Bela Oke Vin Sekarang saya mau nyebut Bela Karena dia mau membesuk Dedy di rumah sakit Kamu buru-buru amat sih Karena sekarang Bela sudah menganggap saya sebagai pahlawannya Oh Ternyata Dedy masih selamat Dimana dia? Biasa bunuh dia Tenang dong Kita harus cari jalan keluar yang lebih matang Kamu tahu Pak Bini menaruh polisi berpakaian preman di setiap sudut rumah sakit Dan satu hal yang harus kamu ingat Pak Bini tidak mau kalau sampai pengawalnya itu mati Pintar juga sih Bini keparat itu Terus Ternyata Dedy gimana? Mau diapain om? Itu urusan om Dia pasti tahu semua rencana kita Kalau dia kabur dari sini Dia pasti akan lapor polisi Hati-hati dong om Dia sekarang sudah jadi milik om Dia gak bakalan lari dari sini Om Johan benar Saya akan tinggal di sini Dan saya sudah tahu apa yang kalian lakukan Saya akan bergabung dengan kalian Demi untuk menghancurkan Bing Nah kalian dengar Kita sudah mendapatkan seorang teman dalam komplotan ini Oke Saya akan masak untuk makan malam kita bersama Halo Ratna Halo Ya Laman Maya Gimana keadaan Dedy? Sudah mendingan Tapi kata suster gak boleh banyak bicara Saya juga terima kasih sekali sama Pak Indra Sama-sama Kalau saja malam itu gak ada Pak Indra Mungkin Mas Dedy akan kehabisan darah Betul kan apa yang saya bilang Bum Dedy Kalau Indra sekarang sudah berubah Pagi Apa? Pagi Pak Gimana? Saya bersembuh ya Saya berjanji akan memberikan hadiah Buat siapa saja yang bisa menunjukkan Siapa yang berusaha membunuh kamu Saya juga sudah menghubungi pihak kepolisian Mayur Umar Untuk menjaga kamu selama 24 jam penuh Jangan lupa untuk menjaga kepolisian Mayur Umar Bapak sudah bisa pulang Terima kasih dong Obat untuk Bapak sudah saya titipkan pada yang mengantar tadi Tekanan darah Bapak sedikit naik Tapi masih dalam batas-batas normal Bapak kolap sebentar Kecapean Barang-barang saya dong Ada di uang tunggu Mari Itu yang mengantar Bapak tadi Ya Silahkan Bapak tadi pingsan Jadi saya bawa Bapak ke rumah sakit Maaf Berangkali saya Jangan panggil saya Bapak Siapa namanya? Siska Terima kasih Siska Kamu baik sekali Kamu kerja di toko itu? Iya Kamu tinggal di mana? Di daerah Cikini Sama orang tua? Tidak Saya kontrak sendiri Saya kagum sama perempuan seperti kamu Hidup di Jakarta sendiri Kerja keras Tanpa harus berbuat sesuatu yang tidak-tidak Kamu hebat Terima kasih sekali ya Siska Kembali Mas Mari Mas saya mau kerja lagi Sebentar Siska Mau nanti temenin saya makan malam Terima kasih Mas Saya malu kalau Siska Saya kagum sama keperibadian kamu Jangan tolak acaan saya Saya tunggu jam 9 di jam Jangan lupa diminum obatnya Mas Pak Indrai memberikan rekomendasi Tentang Anda Katanya Anda adalah seorang pengacara yang terbaik Untuk menyelesaikan masalah perceraian Terima kasih Tapi Saya kira Pak Indra terlalu membesar-besarkan saya Terus terang Ibu Bella Saya sendiri sedih dengan profesi saya ini Bayangkan Berapa ratus orang yang minta cerai setiap tahun Dan Itu harus saya raksanakan Itu kan dari resiko profesinya Pak Hari Jadi gimana dong Pak Hari Apa yang harus saya lakukan? Apa ini perceraian Anda yang pertama? Iya Karena suami saya yang memulai Sebentar Tolong Ibu Bella tanda tangan yang surat ini Dan saya akan mengurusnya nanti Kalau boleh saya tahu Apa sebab-sebabnya? Wanita ketiga? Apa kebanyakan masalah perceraian itu disebabkan oleh wanita ketiga? Selama saya jadi pengacara Saya selalu menangani kasus perceraian yang disebabkan oleh wanita ketiga Atau pria ketiga Saya tidak akan pernah berhenti mencintai kamu Bella Saya sengaja memberikan kamu kebebasan Supaya kamu bisa menikah Dengan ayah dari anak yang ada di kandungan kamu Bela sayang Cuma ini yang bisa Papa berikan untuk membahagiakan kamu 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 benar Bella Sejak mama kamu pergi Kepercayaan diri Papa hilang Mudah-mudahan kamu suka dengan hadiah kecil ini Perlu Papa beritahu Tadi Papa berkenalan dengan seorang wanita yang sangat baik Kalau kamu mau ketemu Papa Papa ada di kamar Yang mencintai kamu Papa Terima kasih ya bonekanya Bagus banget Bella suka sekali Papa sengaja beli untuk kamu Supaya kamu senang Sama seperti waktu kecil Papa mau kemana sih? Rapi banget Papa mau ajak makan Wanita bayi yang Papa tulis itu Dia yang bawa Papa ke rumah sakit Waktu Papa pingsan Tuh kan Papa Gak hati-hati sih Nanti kalau Papa ada apa-apa lagi Gimana coba? Ya kalau gak begitu kan gak ketemu dia Eh Bagaimana perkembangan kamu dan Deku? Bella udah tanda tangan Niko Surat cerainya Apa kamu sudah tidak mencintai dia lagi? Ya gimana Pak? Sejak Bella melihat Mas Diki sekamar dengan Viani Kayaknya perasaan Bella udah mati deh Pak Papa sarankan Coba kamu luruskan permasalahannya Kamu tarik kembali surat cerainya Kayaknya udah gak bisa deh Pak Bella udah sakit hati banget Mas Diki bisa tidur dengan sahabat Bella Viani Dan Semuanya udah terlambat Asal Papa tahu aja Sekarang ada yang memperhatikan Bella Indah Jangan lipatkan dia dalam masalah ini Bapak terlambat nih Oke Bella Nanti kita bicara lagi ya Yuk Hati-hati ya Pak Udah Halo Bella Bella Sudah ngapain kamu? Lagi gak ngapa-ngapain Cuma Agak sedikit capek aja Jangan terlalu banyak pikiran dong Bell Ingat Kamu tuh sedang hamil Bisa kan kita sering bantu? Iya deh In 10 menit lagi saya akan ke rumah kamu Oke Makasih Andra Da Halo Eh Viani Gimana? Apa kabar nih? Loh mas Kok suara kamu serak sih? Kamu sakit ya? Gimana kalau saya temenin kamu? Eh Boleh Kebetulan saya lagi suntuk nih Gimana kalau nanti malam saya ke rumah kamu? Bener ya mas ya? Saya tunggu loh Yo Dadah Oke Bye Saya gak tau harus bersikap gimana terhadap mas Beni Kamu jujur sekali Siska Saya hargain gitu Bersikap apa-apa adanya Mudah-mudahan saya gak bikin malu mas Beni Saya berasal dari kampung mas Sepertinya saya bermimpi ketemu mas Beni Diajak makan lagi Sudahlah Jangan terlalu memuji Kamu kan gak tau perasaan saya Enggak Saya gak tau Supaya kamu tau sis Baru kali ini dalam beberapa bulan Saya bisa tersenyum Dan merasa mudah kembali Mas Beni bisa aja Benar Serius sis Siska Kalau boleh saya tau Apakah kamu pernah berkeluarga? Siapa sih? Enggak mas Saya kira temen saya Saya pernah berkeluarga Tapi suami saya udah gak ada Kami gak punya anak Sorry Saatnya kita makan Pak Pak Terima kasih mas Selamat malam sis Sampai ketemu Kenapa sih Pak Ludy selalu mengikuti saya? Ya saya takut kamu Kenapa-kenapa sis Saya masih bisa jaga diri Pak Saya cemburu lihat kalian Sis Maaf Pak Saya besok harus kerja Saya perlu istirahat Selamat malam Terima kasih Selamat siang Bu Siang Rat Apa kabar kamu? Gimana Daddy? Baik Baik Bu Dalam beberapa hari ini Dia akan sembuh Jadi kamu tinggalin Daddy Sendirian di rumah? Iya Dia kok yang masuk Saya masuk kerja Supaya saya bisa Ngeliat suasana baru Bosan terus menerus Di rumah sakit Daddy betul Dan sekarang Saya mau kamu Mengadakan promosi Di beberapa negara Asia Untuk menggantikan saya Karena kamu tau kan Rat Saya gak bisa mengadakan Perjalanan jauh-jauh sekarang Dan Saya lagi sibuk Untuk mengurus Perceraian saya Dengan Mas Diki Ibu mau cerai? Iya Kamu ikut saya Derat Nanti saya ceritain semuanya Ya Halo Mas Gimana mas rasanya? Udah baik kan? Udah Agak segar sekarang Kamu kayaknya Gak perlu repot lagi Kalau gitu Boleh dong Saya pergi keluar negeri Untuk mewakili Ibu Bella Bella memberikan kepercayaan Sama kamu Jangan lewatkan kesempatan ini Ratna Terima kasih mas Karena mas ngerti Sial Dedy sudah kembali ke rumahnya Dan Ratna bersamanya Vera Vera Robert Yuk ikut saya Kita bunuh Dedy malam ini Hei Dengar gak apa yang saya bilang? Tolong kamu Ngomong apa kamu ini? Kamu teriak-teriak Gila Supaya kamu tahu Dedy dibiarkan pulang Rata kembali bekerja Meninggalkan Dedy sendirian Nah Kalau kita melakukan sesuatu Kita akan terperangkap Apa kamu gak baca Kalau ini jebakan? Saya gak percaya Sejak Tantilidia kemari Om Johan jadi pengecut Gara-gara dia Om Johan lupa dengan musuh-musuh om Sebenarnya om gak punya niat Untuk bergabun dengan kami Sekarang setelah om dapatkan yang om mau Om lupakan kami Om hanya mau mentingkan diri sendiri Hah Persetan dengan dendam Jangan bawa-bawa Lidia ke dalam masalah ini Sebelum Benny mati Dan saya tidak akan lupakan rencana ini Oke Oke Kalau kalian gak mau ikut saya Biar saya pergi sendiri Kamu jangan bunuh diri Pakai ini Kalau kamu tertangkap Polisi akan memaksa kamu bicara Dan dengan satu pukulan Mereka akan membongkar semua raja kita Sabar kamu Ronnie Kalau kalian saling ribut Bagaimana kalian bisa membalas dendam Kita harus bersatu Ingat Ini menyangkut nyawa manusia Dan gak main-main Dengar Saya harus menghancurkan Benny yang sudah menghina saya Pertama Daddy yang harus kita habisi Kalian semua sudah salah langkah Dan ini adalah kesempatan yang terakhir Saya punya rencana Pertama-tama kita akan menculik Bella Bella sedang hamil Itu berarti Bella sedang mengandung cucu pertama dari Benny Ancam Bella Supaya Benny takut Dari situlah kita bisa meminta apa yang kita mau Sebagai uang tebusan Saya yakin Benny pasti membayar apa yang kita mau Dan jangan lupa Suruh Daddy yang mengantar Dari situlah Daddy bisa kita bunuh Dasyat Luar biasa Ternyata kamu jenius Lydia Kita akan bicarakan rencana itu dengan matang Selamat malam semuanya Kapan kita mulai dengan rencana kita? Nanti kalau luka saya sembuh Saya kan gak bisa keluar Saya gak bisa cari dokter Selama ini saya hanya mengandalkan obat yang ada Joe Gak apa-apa Kami akan menunggu sampai kamu sembuh Saya kangen sekali sama kamu Maaf Joe Saya belum bisa meladeni kamu sekarang Saya belum bisa kalau belum lihat keluarga Benny hancur Sabar Joe Kan kita masih punya banyak waktu Yang penting sekarang kita harus memusatkan pikiran kita kepada keluarga Benny Bet, Bet, Bet Stop, Bet Ada apaan sih, Fer? Bet Kamu lihat itu siapa yang keluar dari restoran, Bet Itu kan Om Benny sama Ibu Tiri kamu, Bet Terima kasih Mas Saya bahagia sekali malam ini Itu tujuan saya Membuat kamu bahagia Terus apa rencana kamu besok? Saya mau ke rumah Mas Sekalian pengen ketemu Putri Mas Boleh? Boleh Kalau gitu kamu akan saya ajak makan di rumah Saya akan bilang sama Bella Untuk supaya bergabung Tapi saya gak janji karena dia sangat sibuk Oke Besok Mas jemput saya kan? Ya, jam 7 ya Oke Terima kasih Mas Selamat malam Cheers Aduh Pak Lu dibikin kaget saja Dari mana Bapak masuk? Masa kamu lupa? Kunci rumah ini juga saya pegang Dulu kamu gak pernah kaget Kalau saya masuk diem-diem saja Iya, tapi sekarang lain Pak Iya Memang lain Dulu kamu gak punya rumah Gak kerja Saya yang menyelamatin kamu Eh Maaf Pak Sudah malam Tinggalkan saya sendiri Jangan begitu, Sis Saya menyukai kamu Saya ingin menikah dengan kamu Enggak Pak Saya mencintai Benny Kamu jangan mimpi Siska Kamu mikir akibatnya Kalau si Benny tahu kamu seorang janda Dan apalagi bekas lamimu adalah seorang pembunuh bayaran namanya Martin Pak Pak Ludi Saya tahu siapa namanya Martin Dia adalah orang yang membunuh seluruh keluarga Benny Pada malam pesta perkawinan itu Selamat malam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Enggak Kamu tidak bisa tinggalin kerjaan ini Sis 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 Maafkan saya malam itu Yang saya maksud adalah Benny tidak cocok untuk kamu Untuk sesaat saya bermimpi menjadi permaisuri seorang pangilan Tapi Tapi begitu saya terbangun Saya sadar Bahwa Cinderella itu adalah sebuah dongeng Sis Saya justru akan membuat Cinderella itu menjadi satu kenyataan Saya tidak peduli siapa atau apa bekas suami Maaf Pak Ludi Bapak memang baik pada saya Bapak telah selamatkan saya Bapak telah selamatkan saya dari kehancuran Tapi saya tidak bisa balas kebaikan Bapak dengan mencintai Bapak Kamu tidak kasihan Saya masih sendiri tidak punya istri Tidak ada yang bisa merawat saya Saya cuma minta kamu bisa menemani saya pada saat saya lagi kesetia Maaf Pak Saya harus pergi Saya salah kalau saya tidak pamit sama Bapak Yang selama ini baik sama saya Saya mohon maaf Atas segala kesalahan saya Yang menyebabkan Bapak sakit hati Saya doakan Semoga Bapak sukses dan berhasil Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Udah-udah dong Fi Kamu mau bikin saya gemuk kali Habis kamu kurus sih Istri kamu gak pernah ngurusin kamu ya Kalau jadi laki-laki tuh Harus sedikit berotot dong Biar seksi Kamu orangnya perhatian banget sih Tapi saya suka loh Kamu terus terang kayak begitu Namanya juga suka sih Kamu kan udah tau Saya udah punya istri Enggak, kamu kan sekarang sendiri Dan saya pengen kamu malam ini Nginep di sini Kamu serius suka sama saya? Swear Dari pertama saya liat kamu Saya tuh udah jatuh cinta sama kamu Ternyata kamu agresif sekali ya Baru tau Pa Loh, Mbak Siska mana? Rumahnya terkunci Dia gak pesen apa-apa Udah deh Pa, mungkin Mbak Siska sibuk Jadinya lupa dia makan malam sama kita Sekarang kita makan malam aja yuk Ntar Papa sakit lagi Kalian makan dulu Papa mau istirahat Keliatannya Papa stress berat tuh, Bel Kasian Saya panggilin dokter ya Gak usah Saya tau kok sifat-sifat Papa Eh, In, kita makan yuk Nanti biar saya ngomong sama Papa Ya, yuk Minum dulu, Pa Gak tau, Bel Papa kok terus mikirin Siska terus sih? Papa kayaknya stress berat Kalau boleh, Bela sarankan Lebih baik Papa pikirkan dulu deh Sebelum mengambil keputusan yang drastis Indra sudah pulang? Udah, Pa Bela liat Indra tuh seorang yang sangat mengertian Kamu mau nikah setelah cerai? Bela gak tau deh, Pa Bela Anak kamu butuh seorang ayah Bela tau itu Maaf Ini Pak Benny ya Betul Yang mencari karyawan saya namanya Siska Iya Bisa saya bicara sebentar di kantor saya Silahkan mau minum apa Terima kasih Hanya yang ditinggalkannya dia Adalah ini Kenapa dia pergi begitu mendadak? Maaf, Pak Benny Saya ikut campur dengan urusan Bapak berdua Tapi sebenarnya Siska adalah seorang jantar Suaminya sudah meninggal waktu di penjara Karena lalu kebakar Dia adalah seorang pembunuh bayaran Namanya Martin Siska Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe Dan klik tanda lonceng di bagian kanan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya